Selamat pagi, hari ini kita mau ke Pantai Pink Jalan-jalan ke Pantai Pink Mantep Kualitas time, wait Berita mengagetkan datang dari Rokyoshi Pelamal yang selalu meramalkan artis-artis yang tertangkap narkotika Kali ini dirinya diamankan karena masalah narkotika di rumahnya sendiri Ya, Rokyoshi Di tengah kondisi seperti ini yang tak syuting dan di rumah aja Nampaknya pemberitaan di sosial media makin rame Rokyoshi terlihat diamankan oleh pihak yang berwajib di rumahnya sendiri Terkait masalah kepemilikan dan kepemakaian barang terlarang yaitu barang narkotika Pernah ramalkan sejumlah artis terkait masalah narkotika di tahun 2020 ini Kini Rokyoshi sendiri yang nampaknya tertangkap di tahun 2020 ini Terkait diamankannya Rokyoshi di rumahnya Kapolis menyatakan memang penangkapan ini benar adanya dan akan dirilis besok karena sedang masih dalam penyelidikan Sampai berita ini diturunkan semua media masih menunggu penyelidikan tentang Rokyoshi dan dirilis besok Namun di sosial media banyak beredar penangkapan foto Rokyoshi Halo teman-teman semua saksikan Rokyoshi di Untold Story di bioskop kesayangan anda Bahwa semua teman-teman ayah ibu dan saudara-saudara untuk menonton film Rokyoshi Nama Rokyoshi dikenal warga Indonesia karena dirinya sering meramalkan Dan disebut salah satu anak indigo Rokyoshi bahkan mempunyai beberapa program di acara TV swasta dan sering tayang bahkan banyak penggemarnya Namun kali ini nampaknya dirinya tak bisa meramalkan tentang kehidupan sendiri Banyak netizen mengomentari itu karena selalu meramalkan orang lain Namun ternyata dirinya yang tertangkap Di awal tahun 2020 Rokyoshi pun mengungkapkan dirinya tahu banyak artis yang akan terjerat Atau diamankan pihak yang berwajib karena persangkutan dengan masalah narkotika Namun pada akhirnya dirinya sendiri yang diamankan Memang pihak yang berwajib masih dalam penyelidikan dan terlihat memang mengamankan Rokyoshi Besok akan dirilis Pemberitaan akan jauh lebih lengkap besok saat Rokyoshi dirilis ah pihak yang berwajib Kini baik dari keluarga Rokyoshi ataupun manajemen Rokyoshi masih belum memberikan tanggapannya Rokyoshi pun tak bisa dihubungi karena sedang menjalani masa penyelidikan Dari pihak yang berwajib dan manajemen pun tak mau berbicara apa-apa Ketemu siapa ya sekarang? Halo! Good luck ya acaranya di semata Ya, thank you Dave Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here Click here for our new videos And click here for something just for you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.